Siapkan bumbu cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri, batang sereh, jengs, jahe, sauti. Hayu teh punten bantuin emak tuh bikin bumbu helanya. Emak mau ngukus kentangnya. Nah biar enak dan empuk, kentang kudu dikukus selama 40 menit. Kalau udah selesai dikukus, emak mau bikin dulu balado teri kacangnya. Nah iya nurada PRT, goreng helah hiji-hiji kacang sarang ikan teri nak. Kacang bisa digoreng 15 menit biar rasanya makin enak. Sementara terinya, sebentar gue cukup asal garing gue ya. Kalau sudah digoreng semuanya, sekarang masak baladonya. Tumis bumbu cabai sampai warnanya kecoklatan. Abis itu masukin deh petai kacang tanah saring ikan terinya. Kalau udah tinggal tumis sampai agak mengering. Jangan lupa diaduk terus. Mantap, saudara enak. Baladonya udah beres. Sekarang susun ke kentang yang sudah dikukus. Menu ini teh sebenarnya emak bikin buat yang lagi pada diet nasi. Kentang kudu dicongkel hula. Kalau warkun isinya seetik. Abis itu masukin deh baladonya teri kacang potai yang tadi dibuat. Kalau kentang badakil teh, makan hiji kayak dijamin tos warang. Tak tinggal dihasilnya dinak. Cantik pisan ya. Pasti jadi lapar ini teh. Kentang sarang baladonya teri. Hmm, enak banget. Mantap enak banget. Sok cobain yuk teh. Sekalian ini udah masuk aja makan siang loh. Sedang kan. Sada ya, ya. Saus pisan. Selamat menikmati! Terima kasih sudah menonton!